Jangan disiasiakan waktu ini, kenapa tuh? Kalau kamu sholat, sholat kamu diterima. Kalau kamu berdoa, doa kamu bakal diijabah. Kalau kamu minta ampunan, insya Allah, Allah akan ampunkan kamu. Baca ini ketika kamu tiba-tiba bangun di tengah malam. La ilaha ilallah wahdahu la syarikala, lahul mulku wa laul hamdu wa hu'ala kulisya'in qadir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha ilallah, wa allahu akbar, wa la hawla, wa la quataila bila, Allahumma ghamfir li. Fadilah apa yang akan kamu dapatkan ketika membaca istighfar ini? Kita sambung hadisnya ya. Allahumma ghamfir li, artinya ya Allah ampunilah aku. Atau jika dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Jika ia berwudu dan sholat, maka diterima sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Pasti kamu pernah bangun di tengah malam, entah itu ada yang gedor pintu kamu, atau ada sesuatu yang ngebuat kamu terbangun, atau bayi kamu terbangun, atau apapun kejadian yang ngebuat kamu tuh terbangun, tersentak di malam hari itu. Eh, di pagi hari itu. Insya Allah, sholat kamu diterima. Jika kamu berdoa, insya Allah bakalan dikabulkan. Kalau kamu punya hajat yang menurut kamu sulit banget untuk dicapai, ataupun untuk didapatkan, cobalah untuk berdoa di saat kamu tiba-tiba terbangun ini. Dasyat banget amalan ini. Nggak bohong deh, beneran ini. Jangan lupa di-save dan disebarkan ke seluruh penjuru antero dunia ini, oke? Supaya banyak yang ngeliat postingan begini.